Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel E Indonesia Kali ini kami akan membahas tentang hidangan sarapan pagi khas Irlandia yang penuh nutrisi Masyarakat Irlandia memiliki banyak sekali varian menu sarapan pagi yang lezat dan menggugah selera Dengan ukuran porsi yang tidak terlalu besar membuat hidangan tersebut dapat disantap dengan cepat Selain itu, menu sarapan pagi khas Irlandia dikenal mengandung gizi yang tinggi sehingga dapat menutrisi tubuhmu sebelum memulai rutinitas sehari-hari Nah, ingin tahu apa saja sarapan khas Irlandia tersebut? Simak video ini sampai akhir ya Wicklow Pancake Dari segi tampilan, Wicklow Pancake sangat mirip dengan telur dadar ketimbang bentuk pancake pada umumnya Untuk membuat hidangan ini, kamu harus menyiapkan beberapa bahan diantaranya mentega, susu, krim kental, telur, breadcrumbs, daun bawang, peterseli, garam, dan merica Semua bahan tersebut dicampur dan diaduk secara merata kemudian dimasak di wajan dengan api sedang Sesuai dengan namanya, Wicklow Pancake merupakan makanan khas tradisional yang berasal dari daerah Wicklow Hidangan ini pertama kali dibuat pada awal abad ke-20 Senim Black Pudding Senim Black Pudding termasuk salah satu kuliner khas Irlandia Dikarenakan makanan ini memakai darah hewan seperti sapi, babi, dan domba Untuk bahan lainnya, senim Black Pudding terbuat dari gandum, daging sapi, bawang bombay, dan dibumbui dengan berbagai macam rempah-rempah Tidak seperti proses pembuatan puding pada umumnya, senim Black Pudding justru dimasak dengan cara dipanggang Makanan ini biasanya disajikan dengan cara dipotong tipis-tipis dan didangkan di atas piring Namun, saat ini ada produsen senim Black Pudding yang telah mengganti darah hewan dengan bahan lainnya Terima kasih telah menonton! Waterfruit Blah Waterfruit Blah merupakan roti tradisional yang berasal dari daerah Waterfruit Makanan ini mempunyai dua varian yaitu Waterfruit Blah dengan tekstur lembut dan kenyal Dan untuk bahan pembuatannya, kedua jenis roti tersebut sama-sama terbuat dari tepung, ragi, air, dan garam Kemudian adonan dibentuk menjadi bulat atau persegi Setelah matang, Waterfruit Blah ditaburi dengan tepung dan siap untuk disantap Waterfruit Blah pertama kali diperkenalkan oleh kaum Huguenot yang pindah ke kota Waterfruit pada abad ke-17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kamu coba yaitu box tea Hidangan ini terbuat dari kentang yang diparut hingga halus Lalu dicampurkan dengan beberapa bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu, buttermilk, dan telur Setelah itu, adonan dimasak di atas wajan panas hingga warna kulit luarnya berubah menjadi kecoklatan Book tea memiliki dua cara penyajian Yaitu dapat disantap dengan secara langsung atau dihidangkan mirip tortilla Dengan dilipat lalu bagian tengahnya diisi potongan daging atau sayur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itulah hidangan sarapan khas pagi Irlandia yang penuh nutrisi Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!